Intro Perlindungan saat ini sangat kita butuhkan Bahkan setiap saat Setiap manusia membutuhkan perlindungan Allah SWT Mengingat manusia disiapkan di muka bumi Diturunkan sebagai keturunan Adam AS di muka bumi Tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya pertarungan Antara kita dan syaitan Syaitan atau iblis Yang meminta kepada Allah dispensasi pengecualian Agar dia ditangguhkan sampai hari kiamat Tidak dimatikan sebagaimana kita diwafatkan Dia meminta Syaitan mengatakan Atau iblis persisnya mengatakan Tangguhkan aku Wahai Allah Sampai hari pembalasan Atau hari dibangkitkan Inilah Yang kemudian Allah mengingatkan kepada kita manusia Sungguh syaitan adalah musuh Maka jadikanlah dia oleh kalian sebagai musuh yang tidak boleh Ada celah sedikit pun Salat kenapa harus serafat Barisannya Dalam rangka menutup seluruh Sekecil apa pun Yang disebut dengan Kertakan Termasuk dalam barisan Harus segera ditutup Untuk menutup celah Jangan sampai masuk Syaitan atau iblis ke dalam Begitupun celah dalam hati kita Jangan biarkan ada celah Syaitan masuk dalam hati nurani kita Atau celah pada fikiran kita Syaitan masuk dalam fikiran kita Dengan berbagai macam ide gagasan yang menyesatkan kita Yang bertantangan dengan perintah Allah Maupun bertantangan dengan larangan Allah Azza wa Jal Kalau kita biarkan Maka syaitan akan menarik dalam fikiran kita Dalam hati dan jiwa kita Dia mencoba membuat kita Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pada akhirnya Kita mati dalam keadaan kufur Saat itulah dia bersorak Dan dia menjadi pemenang Kita menjadi pecundang saat itu Pesan Allah kepada kita Ya ayuhalladina aman Hei orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian senantiasa Jalankan setiap perintah-perintah Allah dan jauhi segala bentuk larangannya Jangan biarkan pikiran hati maupun perilaku kita Membiarkan ada celah tidak ta'at kepada Allah Celah mempertanyakan perintah Allah Kenapa aku harus berjilbab Di tengah seperti panas seperti ini Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang pastikan itu dari syaitan Hati-hati bapak dan ibu sekalian Jemaah solat idil abha yang berbahagia Begitu hanya kenapa saya harus solat Bukankah Allah tahu tentang kebutuhan saya Lalu kenapa saya harus sujud dan lain sebagainya Bukankah aku hidup dengan kekuatan dan kehebatan diriku Aku dapat harta berdasarkan hasil usahaku Bukan hasil Mana Tuhan dan tidak ada itu Tuhan Jadilah dia seorang ateis Tidak mengerti dari mana dia diciptakan Dan oleh siapa diciptakan Dia makan minum hari ini dengan fasilitas siapa Kalau saja satu giginya yang sakit Dia tidak bisa menikmati Lidahnya yang terkena saryawan Dia tidak bisa makan dan tidak bisa menikmati Apa yang dia kerjakan selama ini Yang dia cari Yang dia buat makanan senikmat mungkin Tanpa lidah yang sehat Maka dia tidak akan bisa menikmati makanan dia Siapa yang menciptakan lidah Siapa yang menciptakan sehat pada lidah kita Pemikiran yang memberikan celah kepada syaitan itulah Yang bisa mengakibatkan kekufuran Maka pesan Allah kepada kita Bertakwalah terus kepada Allah Pelajari mana yang Allah perintahkan Dan mana yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan pastikan syaitan pasti kebalikannya Apa yang diperintahkan Allah Kata syaitan jangan dilakukan Apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata syaitan lakukan itu Itu sebenarnya yang kenikmatan buat kamu sekalian Jangan biarkan hati dan fikiran kita Ada celah Syaitan masuk ke dalamnya Kemudian menyesatkan kita Akhirnya pesan Allah pun Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim Akhirnya tidak berhasil Semoga Allah melindungi kita Dan Allah mengenugerahkan kepada kita Husnal khas Dalam rangka mempersiapkan hamba-hambanya yang bertakwa Allah tidak kula membiarkan Tidak pernah Allah membiarkan kita Tanpa Perdoman hidup Tanpa hudan Tanpa petunjuk Tanpa contoh Sejak Adam alaihissalam diciptakan Kemudian diturunkan ke muka bumi Bagaimana dia transit waktu Berada di dalam sorga Menikmati suasana sorga Diajarkan kepada Adam alaihissalam Ilmu demi ilmu oleh Allah azawajal Dalam rumusan yang begitu singkat Yang disebut dengan nama Kalau kita sebut ini namanya mimbar Itu adalah sebuah tempat Di mana kita bisa berdiri Untuk berpidato di atasnya Atau di sebelahnya Atau di belakangnya Sebuah nama menunjukkan sebuah konsep Konsep menunjukkan sebuah sistem Dalam kehidupan Masjid adalah sebuah sistem Cukup disebut dengan masjidun Begitu hanya dengan pohon Begitu hanya dengan udara Semua diajarkan Allah Wa'allama adaman asma'akullaha Lihat Dengan catatan dan sejarah ini Bapak ibu sekalian Hamba-hamba Allah Manusia diturunkan oleh Allah Dengan ilmu Dan ilmu itu adalah ilmu Allah Yang pasti Ilmu dari yang maha menciptakan Alam semesta ini Manusia dan kehidupan Maka ilmu Allah adalah ilmu pasti Ini jelas bertentangan Dengan teori yang mengatakan Manusia Tumbuh dan diciptakan Dari primit-primit Suasana yang primitif Tidak kenal apa-apa Bodoh luar biasa Tidak mengerti tentang bagaimana Cara membuat Peralatan-peralatan Untuk hidupnya Sekali lagi Teori ini salah dalam Islam Islam mengajarkan manusia Tidak diciptakan dengan kebodohan Manusia diciptakan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Dibekali ilmu-ilmu Allah Al-Sawajal Ketika turun ke muka bumi Nabi Allah Adam Sudah merekam peristiwa sorga Dan sorga adalah gambaran Peradaban tertinggi di dunia Peradaban tertinggi Dalam kehidupan Alam semesta ini Dunia maupun akhirat Dimana kita akan Kembali ke sorga InsyaAllah Kembali menikmati Peradaban Sebagaimana yang pernah Dinikmati oleh Adam AS Baru terbersih Dalam benak fikiran Ketika itu sudah Terwujud Aku ingin Sebuah rumah Mewah Dikelilingi oleh Seluruh Kebun-kebun Yang indah Baru terbersih Tengok kanan Tengok kiri Sudah terbentuk Itu semua Kun fayakun Ilmu Allah Catatan terbaik Buat kita hari ini Jangan pernah Menganggap remeh Manusia Jangan mengatakan Manusia turun Secara primitif Manusia turun itu Dengan ilmu Allah Dengan gambaran Peradaban sorga Tertinggi dalam kehidupan Maka Adam AS Ketika turun ke Muka bumi pun Merintis kehidupan Didampingi oleh Isteri Tercintanya Hawa Dari situ Lahir Anak demi anak Termasuk diantaranya Qabil dan Habil Allah Perintahkan kepada Adam AS Agar menyampaikan Kepada Qabil dan Habil Untuk berkorban Itu pertama kali Korban terjadi Ba'korbanin Bahasanya dengan Korban Asal kata dari Qarubah Yang artinya Dekat Korban itu adalah Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengorbankan Yang terbaik Bukan yang Sisa-sisa Kehidupan Yusru kita sisihkan Dari awal Itulah yang akan Kita korbankan Bukan sesuatu Yang tersisa Dari makanan Minuman Atau sisa Belanja Kita Sejak awal Korban Atau Obhih Siapkan Dari hari ini Hari ini Saya tidak bisa Korban Mulai besok Saya akan Menabung Menyisihkan Sengaja Kita sisihkan Aku akan sisihkan Seratus ribu Per bulan Kalau pendapatan Satu juta Atau Sepuluh juta Aku akan Sisihkan Satu juta Per bulan Maka Dua belas juta Dalam waktu Dua belas bulan Datum Adul hijab Yang akan Dari Kenapa Sebab kami Sudah Anugerahkan Kepada Engkau Al-Kawthar Kenikmatan Yang melimpah Ruah Kenikmatan Yang melimpah Ruah Selalu kita Dapatkan Setiap saat Bapak ibu Sekalian Kenikmatan Secara fisik Tidak Dikir dengan Kenikmatan Otak Dan akal Pikiran Kenikmatan Berfikir Itulah Yang menghasilkan Berbagai macam Ilmu pengetahuan Dan peradaban Tidak berhenti Sampai disini Akal Fikiran Hati Nurani Yang begitu Kuat Penuh Dengan Keyakinan Dan perasaan Pemikiran Yang jenius Yang hebat Allah pun Tidak Biarkan Tanpa Petunjuk Bagaimana Cara kita Berfikir Kitabullah Al-Quran Mengajarkan Satu teori Tentang Apa yang Disebut Dengan Furkan Furkan Adalah Pembeda Sebuah Tingkat Kecerdasan Yang paling Dibutuhkan Manusia Adalah Kemampuan Membedakan Bagaimana Kalau kita Mendapatkan Uang Yang satu Adalah Seratus Dolar Yang satu Adalah Seratus Ribu Rupiah Kita Yang sudah Besar Dan Dewasa Masih Memilih Yang Seratus Ribu Rupiah Dan Mengatakan Itu Hanya Seratus Perak Pastikan Bapak Tidak bisa Membedakan Mana Uang Rulangan Mana Uang Rupiah Bodoh Atau Tidak Kemampuan Membedakan Antara Tuhan Dan Mana Bukan Tuhan Itu Jauh Lebih Penting Dalam Hidup Bidah Beribadah Tapi Untuk Tuhan Yang Tidak Mesti Jadi Tuhan Dia Hanya Benda Yang Diciptakan Atau Manusia Seperti Tidak Dibetuhankan Itu Sesuatu Yang Menempuhi Batas Batas Kemanusia Yang Dianggap Sebagai Tuhan Saya Sampaikan Di Forum Kenikmatan Kita Mendapatkan Informasi Pengetahuan Dan Keyakinan Tentang Tuhan Yang Paling Menentukan Dimana Kita Diciptakan Olehnya Hidup Dengan Seluruh Fasilitasnya Dan Kita Akan Mati Mempertanggungjawabkan Seluruh Kehidupan Kepadanya Itu Adalah Anugerah Terbesar Untuk Kita Semua Iman Islam Itu Sering Disampaikan Oleh Guru-guru Kita Sebagai Kenikmatan Terbesar Luar Biasa Tidak Berhenti Sampai Kepada Konsep Ajaran Dan Risalah Allah Pun Mengutus Fara Nabi Dan Rasul Nya Menjadi Model Menjadi Contoh Yang Disebutkan Dengan Usuatun Hasana Sungguh Telah Ada Buat Kamu Sekalian Dalam Diri Ibrahim Itu Usuatun Hasana Suri Taulah Dan Terbaik Yang Ditutup Oleh Nabi Terakhir Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Dengan Kalimat Makanya Dua Tokoh Ini Dua Tokoh Dari Para Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diabadikan Dalam Setiap Kita Membaca Tahiyyat Akhir Yang Tadi Saya Bacakan Kembali Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Kama Sallaita Ala Sayyidina Ibrahim Wa Malik Ala Sayyidina Muhammad Kama Mata Sayyidina Ibrahim Apa Makna Dan Maksud Allah Menegaskan Fada Kita Kita Membacanya Setiap Tahiyyat Akhir Faling Tidak Dalam Sehari Semalam Lima Kali Kita Membacanya Salawat Ibrahim Salawat Yang Dihubungkan Dengan Ibrahim Alaihissalam Tidak Lain Supaya Kita Benar-benar Mencontoh Model I Model Hidup Seperti Ibrahim Dan Nabi Muhammad Sallallahu Allah Kenapa Sebab Manusia Itu Makhluk 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 Peniru Tidak Ada Cerita Manusia Tidak Bisa Meniru Atau Tidak Meniru Orang Lain Saya Berpakaian Seperti Ini Meniru Seseorang Bapak Ibu Sekalian Berpakaian Gaya Rambut Segala Macam Gaya Jilbab Itu Pasti Meniru Siapa Yang Dianggap Bapak Dan Ibu Sekalian Sebagai Contoh Dan Model Jilbab Yang Bagus Itulah Yang Bagus Kenapa Demikian Sebab Memang Allah Yang Menciptakannya Maka Allah Pun Persiapkan Model Dan Contoh Hidup Yang Sempurna Baik Di Tingkat Peribadi Tingkat Keluarga Tingkat Masyarakat Tingkat Berbangsa Bernegara Bahkan Dalam Membangun Kemalusiaan Dan Peradaban Allah Siapkan Profil Contoh Manusia Manusia Terbaik Dalam Hal Seperti Kita Mulai Dengan Ibrahim Mudah 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 Bisa Bertahan Ya Karena Kita Tidak Kena Panas Insya Masyurah Musri Ibrahim Begitu Tumbuh Menjadi Seorang Pemuda Akhil Bali Dikenal Sebagai Seorang Pemuda Yang Cerdas Kami Mendengar Kata Mereka Seorang Pemuda Iyad Guruhum Sang Pemuda Ini Selalu Mengingatkan Masyarakat Menkritik Masyarakat Apa Yang Dikritik Masa Kalian Menyembah Sesuatu Yang Tidak Bisa Bicara Mada Ta'budun Apa Yang Kalian Sembah Kalian Menyembah Sesuatu Yang Tidak Bisa Bicara Tidak Bisa Menjawab Kata Kata Kalian Bagaimana Bisa Memberikan Manfaat Atau Madara Terhadap Kamu Sekalian Lihat Mereka Menamatkan Sebagai Ibrahim Ibrahim Ini Gara-gara Begitu Kritis Terhadap Kondisi Masyarakat Yang Tersesat Dia Kritik Sampai Pada Tingkat Dia Beranikan Diri Hancurkan Seluruh Patung Itu Kecuali Ketuanya Atau Patung Terbesar Yang Pada Saat Mereka Mengatakan Kamu Ibrahim Yang Telah Menghancurkannya Kata Ibrahim Lihat Ada Patung Yang Terbesar Disitu Yang Dia Sedang Membawa Kapak Disitu Saja Argumen Mereka Sudah Selesai Alias Kala Dan Mereka Mengatakan Mana Mungkin Patung Ini Bisa Menghancurkan Orang Dia Tidak Bisa Bergerak Apa Apa Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Lalu Kenapa Kalian Sembah Lihat Critical Thinking Pemuda Ibrahim Adalah Seorang Pemuda Yang Cerdas Dan Kritis Dalam Berfikir Dengan Nada Menyinir Satu Malam Dia Menatap Ada Bintang Bergerak Dia Mengatakan Ini Tuhan Pada Saat Bintang Hilang Aku Tidak Suka Dengan Yang Hilang Malam Berikutnya Dia Menatap Sebuah Bulan Purnaman Ini Ini Dia Tuhan Tapi Pada Saat Tenggelam Bagaimana Tuhan Bisa Tenggelam Aku Tidak Suka Dengan Tenggelam Seperti Ini Berarti Tidak Melihat Kutukan Tuhan Tuhan Menciptakan Jadi Persoalan Menciptakan Bapak Ibu Sekalian Merupakan Argumentasi Yang Paling Mendasa Dan Itulah Yang Kemudian Dihilangkan Dalam Teori Teori Pengetahuan Yang Ada Seakan Alam Tercipta Dengan Sendirinya Tidak Ada Tuhan Yang Menciptakan Itu Akar Kekufuran Yang Pertama Dan Akar Keimanan Sebaliknya Pada Saat Kita Punt Bertanya Mana Mungkin Masjid Ini Berdiri Kalau Tidak Ada Yang Merancang Dan Membuatnya Siapa Yang Bikin Masjid Ini Itu Sebuah Pertanyaan Dengan Keimanan Dan Logis Maka Dia Bertemu Dengan Allah Subhanahu Berikutnya Nabi Ibrahim Sepanjang Hidupnya Diuji Oleh Allah Dalam Surat Al-Baqarah 124 Wahidhi Betala Ibrahim Rabbuhu Bikalimatin Fatamahun Qala Inja'iduka Innas Imam Qala Wa Min Dhurrayyad Qala La Yananu Ahd Dhalim Tahap Berikutnya Adalah Ketika Ibrahim Menjadi Peribadi Yang Hebat Kokoh Kuat Maka Dia Pun Mulai Berkeluarga Dengan Keluarga Itu Dia Mencoba Untuk Menjelaskan Tentang Apa Yang Allah Hujikan Terhadap Dirinya Setiap Kata Dan Kalimat Yang Dia Kenal Tentang Iman Tentang Salat Tentang Zakat Tentang Apapun Yang Allah Perintahkan Dia Sempurnakan Sebab Itu Kata Adalah Ujian Maaf Bapak Ibu Sekalian Kita Diuji Dengan Kata Salat Apakah Sudah Faham Apa Yang Dimaksud Dengan Salat Ujian Pertama Yang Kedua Apakah Sesudah Kita Faham Kemudian Kita Menjalankannya Dengan Benar Sesuai Dengan Yang Kita Fahami Ujian Kedua Ujian Ketiga Apakah Sesudah Kita Memahami Dan Menjalankannya Yang Kita Lakukan Itu Jelas Bakal Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ujian Ketiga Dan Masih Banyak Ujian Untuk Satu Kata Yang Namanya Sorat Untuk Satu Kata Yang Namanya Iman Apakah Kita Sudah Benar Benar Beriman Yakin Allah Adalah Ar-razaq Yang Maha Mengenugerahkan Rizki Fada Kita Kalau Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Keluarkan Seluruh Harta Yang Derekening Untuk Membeli Misalkan Satu Ekor Safi Untuk Keluarga Atau Satu Ekor Kambing Untuk Pribadinya Saya Tidak Oke Aku Keluarkan Tapi Bagaimana Bulan Depan Masih 20 Hari Kedepan Dia Yakin Allah Pasti Menggantinya Maka Dia Keluarkan Itu Uang Kemudian Dibelikan Dan Dibagikan Daging Ketakwaannya Yang Sampai Fada Allah Allah Terima Ketakwaan Dia Maka Allah Jamin Kehidupannya Sebagaimana Kita Pernah Dijamin Kehidupan Kita Sejak Di alam Rahim Ibunda Kita Tidak Pernah Kerja Kita Tidak Pernah Mencari Nafkah Tapi Rizki Kita Terus Mengalir Begitu Lahir Kemudian Kita Dibesarkan Sampai Kita Dibesarkan Selesai Kuliah Oleh Orang Tua Kita Setelah Kuliah Baru Kita Begerja Mendapatkan Uang 24 Tahun Lamanya Kita Mendapatkan Rizki Tanpa Kita Yang Melakukan Dan Mencari Hajar Siti Hajar Pada saat Berlari-lari Bapak Bersi Kalian Naib Bukit Sofa Kembali Ke Bukit Marwah Tujuh Kali Hari Ini Saya Melakukannya Lumayan Berat Untuk Mencari Stetes Air Waktu Itu Untuk Putranya Ismail Sampai Selesai Tujuh Kali Dia Pastikan Ada Atau Tidak Ada Air Akhirnya Dia Segera Kembali Kepada Putranya Yang Sedang Menangis Ternyata Rizki Dalam Bentuk Air Itu Tidak Dibawa Oleh Tangan Sang Bunda Allah Sendiri Yang Menciptakan Dan Mengeluarkannya Dari Bawah Kaki Seorang Putra Yang Salih Ismail Yang Tumbuh Dengan Air Susu Seorang Ibu Yang Salihah Seorang Ibu Ketika Diantarkan Ke Lembah Yang Tidak Bertuan Dan Tidak Ada Tanaman Sedikitpun Hanya Diberkali Cuman Cukup Beberapa Hari Termasuk Air Pada Saat Kembali Sang Suaminya Menunaikan Tugas Kembali Ke Palestina Dari Makar Sang Isri Bertanya Aina Tad Habib Ibrahim Mau Pergi Kemana Kalau Bahasa Kita Kau Tinggalkan Aku Sendirian Dan Anak Dalam Ketika Seperti Ini Tidak Ada Tumbuhan Tanaman Di Sekitar Ini Dan Tidak Ada Sumber Mata I Tapi Ibrahim Tidak Menjawab Sampai Ketiga Kali Bertanya Dengan Pertanyaan Yang Berbeda Sang Isri Mengatakan Allah Ku Amar Kabihada Wahai Ibrahim Apakah Allah Yang Merintahkan Ini Dengan Penuh Keyakinan Nabi Ibrahim Mengatakan Naam Iya Sang Isri Pun Menjawab Izan Lay Yidhaya Kalau Begitu Allah Tidak Akan Pernah Menyianyak Maaf Bapak Ibu Yang Sayang Ibu Ibu Dan Anak Rizki Bukan Bapak Dan Ibu Yang Mengat Sumber Rizki Bukan Bapak Bukan Suami Sumber Rizki Tetap Allah Saat Ini Lewat Suami Saat Ini Lewat Sang Ibu Saat Ini Lewat Orang Tua Tetapi Hakikat Yang Maha Mengatur Dan Menentukan Rizki Hari Ini Aku Dapat Atau Tidak Adalah Allah Subhanahu At Pastikan Ketika Pagi Hari Ayah Wafat Dan Meninggal Munginya Sampai Hari Sudah 12 Tahun Tetap Hidup Artinya Aku Hidup Bukan Oleh Seorang Ayah Atau Seorang Suami Tapi Ada Allah Yang Menjari Itulah Mentalitas Seorang Keluarga Atau Sebuah Keluarga Mulai Dari Ibrahim Ibrahim Isterinya Hajar Dan Juga Sarah Begitu Hanya Dengan Putranya Saat Ditawarkan Untuk Disembeli Kata Ibrahim Wahyu Aku Bermimpi Menyembeli Engkau Mimpi Seorang Nabi Tidak Bisa Dimanifulasi Oleh Iblis Atau Syaitan Mimpi Seorang Nabi Adalah Wahyu Maka Ibrahim Pun Menawarkan Itu Kepada Putranya Apa Kata Sang Anak Yang Sudah Mulai Tumbuh Bisa Diajak Bermain Dan Dewasa Dia pun Mengatakan If Al-ma Tu'mar Satajudini InsyaAllah Minhasabiri Wahai Ayahanda Lakukan Apa yang Kau Diperintahkan Kau Akan Temukan Aku Dalam Keanan Bersabar InsyaAllah Lihat Dari Dari Mana Lahir Seorang Ismail Seperti Dari Doa Seorang Ayah Perawatan Seorang Ibu Yang Tidak Pernah Lepas Daripada Kata Allah Dan Dikir Fada Allah Seorang Ayah Yang Mengatakan Rabbi Ja'al Hatha Bala Dan Aminah Rab Jadikan Negeri Ini Sebagai Negeri Yang Aman Allah Pun Jawab Sampai Detik Ini Negeri Teraman Di Dunia Sampai Harinya Dalam Makkah Mukarramah Dan Madinah Menawak Tidak Pernah Tersentuh Penjajahan Pernah Suatu Saat Pasukan Gajah Memerampas Dan Mengambil Supremasi Kehebatan Daripada Makkah Ingin Dialihkan Itu Kiblet Kedegaran Dia Yaitu Di Etiopia Maka Allah Hancurkan Dengan Foyrun Ababi Yang kita Kenal Dengan Istilah Burung Ababi Dari Mana Dari Allah Hanya Membawa Bebatuan Kecil Saja Dan Mereka Mempujani Ashabul Fit itu Dengan Batu-batu Kecil Dan Mereka Luluh Lentak Hancur Waktu Ini Doa Ibrahim Bukan Hanya Untuk Keluargan Rabb Jadikan Aku Orang Yang Selalu Menegakkan Salat Dan Keturunanku Juga Ya Allah Maka Ismail Pun Tumbuh Sebagai Anak Yang Dewasa Dan Penuh Dengan Nilai Salat Dalam Kehidupan Yang Pada Saat Dia Menerima Keputusan Dan Perintah Allah Disembeli Maka Dia Pun Dengan Pasrah Penuh Dengan Kepatuhan Bagaimana Mungkin Seorang Nabi Allah Yang Tadi Begitu Kritis Tapi Kalau Sudah Datang Perintah Itu Dari Allah Maka Ibrahim Mengedepankan Ilmu Allah Bukan Ilmu Diri Itu Yang Sering Kita Terjadi Kita Tetap Saja Ngotot Dengan Ilmu Kita Seakan Akan Kita Paling Tahu Dengan Keputusan Itu Padahal Allah Yang Maha Tahu Dengan Keputusan Yang Telah Allah Tetapkan Pada Seorang Nabi Allah Yang Begitu Kritis Gak Pernah Terjadi Ada Seseorang Yang Menyembeli Anaknya Sekarang Di Uji Untuk Menyembeli Anaknya Dia Lakukan Untuk Kepada Anak Yang Sangat Dicintai Dan Didampakan Memang Sulit Mendapatkan Anak Itu Tapi Begitu Mendapatkan Anak Allah Menagih Keberatan Untuk Menyembeli Anaknya Disini Dia Kedepankan Iman Iman Bahwa Allah Tidak Pernah Membuat Keputusan Kalaupun Mesin Ini Hancur Ada Keputusan Terbaik Kembali Nabi Ibrahim Akhirnya Mengasah Pisau Atau Golob Dilihat Oleh Sang Anak Tajamkan Wahai Yang Sampai Aku Nanti Merintih Kesakitan Maka Ditajamkan Kemudian Segera Dia Wata Lahu Liljabin Maka Dibaringkanlah Dimpelipis Sekarang Begitu Digosok Maaf Digorok Satu Dua Tiga Kali Tidak Membat Padahal Itu Dalam Sebuah Riwayat Tafsir Mengatakan Ada Mengatakan Setajam Luar Biasa Tapi Tidak Sedikitpun Melukai Leher Sang Anak Yang Patuh Fada Allah Tadi Memang Allah Katakan Kami Uji Kau Ibrahim Kau Sedaktar Raya Kau Telah Benarkan Mimpi Maka Allah Pun Gantikan Dengan Sembelihan Yang Begitu Agung Dan Besar Allah Utus Malaikat Jibri Atau Membawa Dua Ekor Kamping Yang Begitu Besar Yang Begitu Hebat Yang Begitu Sehat Maka Digantikanlah Ismail Dengan Kedua Kamping Tidak Hanya Berhenti Sampai Disitu Allah Abadikan Sampai Detik Ini Sekalian Itulah Profil Ibrahim Bahkan Haji Sekalipun Bapak Ibu Yang Berbahagia Manasiknya Ibadah Demi Demi Ibadah Itu Mengikuti Apa Yang Diajarkan Dan Dijalani Ibrahim A. Sampai Melalui Para Jumrah Ula Kedua Ketiga Tawaf Kemudian Sampai Sampai Itu Semuanya Mengabadikan Perjalanan Hidup Sebuah Keluarga Ibrahim A. Terakhir Saya Sampaikan Bapak Ibu Yang Berhagi Setelah Kurban Merupakan Salah Satu Aktifitas Yang Dilakukan Oleh Mereka Yang Tidak Berhagi Mari Kita Lihat Bagaimana Haji Yang Terakhir Sebagai Peradaban Yang Luar Biasa Insyaallah Saya Sampaikan Kepada Kutbah Kedua Jangan Lupa Like Share Subscribe Channel Inspirasi Dari Kang Haji Amang Safrudin Jangan Lupa Subscribe Terakhir